Intro Selamat datang di Tribun Gossip Kabar terbaru kali ini datang dari Agnes Mo Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Antropolog sebut Agnes Mo tidak salah soal tak punya darah Indonesia Agnes Mo hebohkan publik usai beri pengakuan kontroversial Tentang tidak memiliki darah Indonesia Seorang antropolog sebut pernyataan tersebut tidak salah Agnes Mo sedang menjadi sosok kontroversial di tanah air Setelah memberikan pernyataan yang menyebutkan jika dirinya tidak memiliki darah Indonesia Sontak pernyataan pemilik album Agnes Mo ini memicu kehibauan berbagai reaksi Dari masyarakat Indonesia terkait terasa nasionalismenya Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gejah Mada Prof. Dr. Hedi Sri Ahim Saputra MAMPHL Lantas ikut mengomentari terkait pernyataan Agnes tersebut Menurut Hedi, pernyataan mantan kekasih Widaya Saputra itu tidak salah Hedi lantas menyalahkan para masyarakat yang terburu-buru melayangkan hujatan terhadap Agnes Tanpa mencari tahu terlebih dahulu Apalagi ia menilai masyarakat justru banyak yang terkesan mencampur adukan pernyataan Agnes ini Dengan fakta yang tidak benar Agnes Mo tidak salah Kata Hedi seperti dilansir dari Kompas Rabu 27 November Yang salah yang mendengar dan membaca pernyataan dia Kemudian mencampur adukan dengan yang lain Hedi berpendapat jika pernyataan Agnes memicu kontroversi Lantaran masyarakat tidak bisa membedakan pengertian darah dengan kebudayaan dan nasionalisme Padahal ketiganya merupakan hal yang benar-benar berbeda Sehingga darah tidak serta-merta menjadi patokan untuk menilai rasa nasionalisme seseorang Soal darah lain dengan nasionalisme dan kebudayaan Jelas Hedi Pernyataan Agnes Mo jadi bermasalah Karena yang mendengar atau membaca pernyataan itu tidak teliti membedakan darah dengan kebudayaan dan nasionalisme Padahal ketiganya jelas berbeda Hedi meyakini jika pengertian darah yang diunggapkan pelantun lagu Matahariku tersebut Merupakan persoalan genetik atau biologis Saat itu Agnes mengaku jika ia tidak memiliki darah Indonesia Lantaran ia keturunan China, Jepang, dan Jerman Oleh sebab itu pernyataan Agnes dianggap Hedi benar Lantaran memang tidak memiliki nenek moyang yang berasal dari suku bangsa Indonesia Hedi juga membenarkan pernyataan Agnes yang menyebutkan Dan jika ia hanyalah minoritas di Indonesia Orang China minoritas di Indonesia Agnes Monica yang orang China juga ada keturunan asing adalah minoritas di kalangan orang China Ujar Hedi Sebab tidak semua orang China punya keturunan orang Jepang dan orang Jerman seperti dia Maka Hedi menyimpulkan jika publik sejauh ini hanyalah salah prasangkat saja Ia menjelaskan yang dimaksud Agnes adalah ia tinggal di Indonesia Mengenal budaya Indonesia namun tidak memiliki genetika Indonesia Jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan Harus diperhatikan dan jangan hanya sepotong Tidak harus semuanya dimaknai negatif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!